Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang menunjukkan helikopter militer menghantam sasaran selama operasi militer khusus di Ukraina. Rekaman itu juga menunjukkan perangkat keras militer Ukraina yang hancur di jalanan. Kementerian Pertahanan Rusia itu tidak menyebutkan tempat dan waktu ketika video itu diambil. Puluhan orang tewas dalam serangan roket Rusia di Kharkiv, kata penasihat kementerian dalam negeri Ukraina Anton Herashchenko. Serangan ini telah mengakibatkan banyak kerugian bagi pihak militer dan warga Ukraina. Di sisi lain, serangan militer Rusia diperkirakan menghabiskan 40 juta euro per hari selama 6 hari peperangan terjadi telah menyebabkan jutaan warga Ukraina mengungsi ke Polandia.